Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas tentang Teori Perilaku Organisasi Hakikat Pemahaman Penelitian perilaku organisasi Dapat dikategorikan dalam setidaknya tiga tingkatan Termasuk studi tentang individu Dalam organisasi yang dikatakan tingkat mikro Kemudian tingkat kedua adalah di tingkat meso Atau kelopok kerja di dalam organisasi Kemudian tingkat ketiga adalah tingkat makro Bagaimana organisasi berperilaku Perilaku manusia secara historis Manusia dibekali kognitif atau cipta Kemudian efektif atau rasa Psikomotor atau karsa Berawal dari tiga hal ini Manusia mampu mengatur kepentingan hidup Kemudian bersosial Cipta rasa dan karsa Melahirkan kekayaan budaya Keragaman budaya Yang selanjutnya melahirkan banyak sikap dan perilaku Beberapa definisi perilaku organisasi Mayoritas mengaku tiga elemen kunci Yang pertama Perilaku organisasi adalah study tentang perilaku manusia Yang kedua perilaku organisasi adalah study tentang perilaku dalam organisasi Yang ketiga Pengetahuan tentang perilaku manusia yang berguna dalam meningkatkan efektivitas organisasi Apa yang dimaksud dengan efektivitas organisasi adalah suatu keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Definisi tentang perilaku organisasi diantaranya menurut Depis Perilaku organisasi adalah study dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang bertindak dalam organisasi Ini adalah alat-alat manusia untuk kepentingan manusia Ini berlaku secara luas untuk perilaku orang di semua jenis organisasi Seperti bisnis, pemerintah, sekolah, dan lain-lain Ini membantu orang struktur, teknologi, dan lingkungan eksternal berbaur bersama ke dalam sistem operasi yang efektif Jadi dapat dipahami bahwa perilaku organisasi intinya adalah bagaimana orang bertindak dalam organisasi Untuk kepentingan manusia Dan itu di semua jenis organisasi seperti bisnis, pemerintah, sekolah, dan lain-lain Dan ini akan membantu orang struktur, teknologi, dan lingkungan eksternal berbaur bersama ke dalam sistem operasi yang efektif Efektif disini artinya mencapai tujuan Artinya orang akan melakukan sesuatu pada hal yang benar Itu efektif Sering dikatakan bahwa efektif dan efisien Kalau efisien adalah cara melakukan dengan benar Jadi kalau efektif melakukan hal yang benar Efisien melakukan cara yang benar Definisi menurut Gregory Morehead tahun 1995 bahwa Perilaku organisasi adalah study tentang perilaku manusia dalam pengaturan organisasi Interaksi antar perilaku manusia dan organisasi Dan organisasi itu sendiri Sementara Stephen Robin mendefinisikan sebagai bidang study Yang menyelidiki dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur pada organisasi Untuk menerapkan pengetahuan tersebut Dan meningkatkan efektifitas organisasi Perlu diingat di slide sebelumnya bahwa Perilaku manusia itu pada dasarnya ada rasa cipta, karsa, dan rasa Dan lalu kemudian cipta rasa dan karsa tersebut Menciptakan budaya Dimana budaya melahirkan sikap dan perilaku Nah kemudian manusia dengan berbagai perilakunya Berinteraksi Berinteraksi secara sosial Nanti kita akan membahas sedikit tentang Interaksi sosial asosiatif Dimana bahwa Interaksi sosial asosiatif ini Setiap manusia yang berinteraksi tersebut Memiliki tujuan yang sama Memiliki pemikiran yang sama Kemudian memiliki tujuan manfaat yang Pada akhirnya Bermanfaat bagi kelompok tersebut Dari interaksi sosial asosiatif Nah hubungannya adalah ketika di dalam organisasi Interaksi sosial asosiatif ini Angkan dalam prosesnya di dalam tata kelola organisasi Nanti bahwasannya setiap organisasi memiliki visi dan misi Dimana menjalankan dengan tata kelola organisasi Untuk meningkatkan efektivitas organisasi tersebut Kemudian juga bahwa perilaku organisasi adalah Studi tentang apa yang seseorang pikirkan Rasakan atau yang dilakukan di dalam dan di sekitar organisasi Baik sebagai individu maupun dalam kelompok Studi ini menyelidiki emosi dan perilaku orang Kinerja dalam tim, sistem, dan struktur organisasi Ini membantu untuk mengeksplorasi Dan memberikan pemahaman tentang semua faktor Yang diperlukan untuk menciptakan organisasi yang efektif dan sukses Artinya dapat dipahami dengan budaya kultur Budaya kultur yang didasari cipta, rasa, dan karsa Di dalam suatu organisasi Baik organisasi pemerintah, bisnis, sekolah, dan sebagainya Yang berinteraksi sosial secara asosiatif tadi Ini menghantarkan kesuksesan dari organisasi tersebut Melalui tata kelola yang efektif dan efisien tadi Dimana setiap organisasi memiliki visi dan misi Dan bila tercapai dengan melalui mitigasi risiko Dan ketercapaian itu akan meningkatkan value dari organisasi tersebut Value bisa diartikan sebagai meningkatnya Atau bertambahnya size dari organisasi tersebut Yang akan bermanfaat bagi lingkungan eksternal dan lingkungan internal Organisasi tersebut Perilaku organisasi merupakan disiplin ilmu manajemen Yang bersifat multidisiplin yang sangat berkaitan dengan disiplin ilmu fisiologi Sosiologi Serta dalam skala yang kecil bisa berkaitan dengan Antropologi, ilmu politik, dan ekonomi Sejarah perilaku organisasi Aspek inti dari perilaku organisasi Sudah ada sejak para filsuf Yunani Ketika Plato menulis tentang esensi kepemimpinan Pada tahun 385 sebelum masehi Plato mendirikan pusat kajian ilmiah dan filsafat Yang bernama Akademia Di Atena Murid Plato yang terkenal adalah Aristoteles 384 sebelum masehi Sampai dengan 322 sebelum masehi Juga seorang filsuf Yunani Kemudian Aristoteles Guru dari Alexander Agung 356 sampai 323 sebelum masehi Anak dari Raja Filip II Makedonia Aristoteles mendirikan Akademia Yang bernama Lysium Bicara tentang Plato Plato Nama Plato Sebenarnya adalah Aristokles Kemudian ia diberi nama baru oleh guru pelatih senamnya Plato Plato dalam bahasa Yunani berasal dari kata benda platos Atau kelebaran atau lebarnya Dengan demikian nama Plato berarti si lebar Plato Ariktokles Lahir di sekitar tahun 427 sebelum masehi Dalam suatu keluarga terkemuka di Athena Plato meninggal Pada tahun 347 masehi dalam usia 80 tahun Plato tidak pernah kawin dan tidak punya anak Ayahnya bernama Ariston seorang bangsawan keturunan Raja Kodrus Raja terakhir Athena Yang hidup sekitar 1068 sebelum masehi Ibunya bernama Friksiot keturunan Solot Toko legendaris dari negarawan Agung Athena Plato berasal dari keluarga Ariktokrasi Yang turun temurun memegang peranan penting dalam politik Athena Guru-gurunya Plato diantaranya Firampes, Kristiak, Kratos, Sokrates, dan Cedoro Dalam perjalanannya sekitar tahun 387 sebelum masehi Untuk pertakamah kalinya Plato menerapkan keilmuannya Pada pemerintahan Raja Dionysio I Seorang tiran dari daerah Sirakusa di pulau Sicilia, Itali Italia yang kita saat ini Itu atas saran dan perantara sahabatnya bernama Dion Dion ini adalah ipar dari Raja Dionysio I Kemudian Plato mendirikan pusat kajian ilmiah dan filsafat yang bernama Akademia Di Athena Akademia itu sendiri diambil dari nama pahlawan Akademos Plato tutup usia Sejenak setelah menghadiri perjamuan makan malam Pada perayaan pernikahan salah satu muridnya Pada tahun 347 sebelum masehi Dalam usia 80 tahun Perlu dipahami bahwa dari bahasan sebelumnya Berilaku organisasi Itu merupakan bagian dari disiplin ilmu manajemen Sejarah perilaku organisasi Ditandai juga dengan adanya babak baru era revolusi industri Tahun 1750-an di Inggris Dimana disiplin ilmu manajemen lahir tumbuh dan berkembang Revolusi terjadi sebagai akibat dari sejumlah faktor Seperti ekonomi Sosial, politik, dan teknologi Faktor-faktor ini sebagian menggerakkan laju pertumbuhan populasi Yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan produk Ketersediaan pasar, tenaga, kerja Di era revolusi industri tahun 1750-an tersebut Dikenal dengan industri 1.0 Dimana ketika itu Bermunculan mekanisizen Atau perakitan-perakitan Kemudian ditemukan steam power, tenaga uap, dan alat-alat tenun Di industri 1.0 Di era revolusi industri tahun 1750 Tepatnya itu berkembang pada tahun 1784 Transformasi industri dan inovasi Saat ini sudah terjadi empat tahapan Pertama industri 1.0 Kemudian industri 2.0 Kemudian industri 3.0 Kemudian pada saat ini industri 4.0 Yang periodenya itu setidaknya dari tahun 1784 1870, 1969 sampai dengan saat ini Artinya perilaku organisasi itu juga terkait dengan industri revolusi Dan disitu juga tumbuh generasi ke generasi Secara ringkas Industri revolusi Atau transformasi industri dan inovasi Dikaitkan dengan perilaku organisasi Pada era industri 1.0 2.0 Industri 3.0 Industri 4.0 Dimana di tahun perkembangan industri 1.0 Itu berkisar tahun 1784 Ditandai dengan banyaknya perakitan Kemudian ditemukan steam power atau tenaga uap Kemudian alat-alat tenun Perkembangan selanjutnya di industri 2.0 Sekitar tahun 1870 Ditemukan produksi-produksi masal Kemudian perakitan-perakitan Kemudian ada juga Terkait dengan energi listrik Di perkembangan industri 2.0 Sekitar tahun 1870 Selanjutnya di perkembangan industri 3.0 Lebih kurang tahun 1969 Banyak perkembangan terkait dengan komputer dan elektronik Dan juga sistem-sistem jaringan Di industri 3.0 Kemudian perkembangan selanjutnya Terkait dengan transformasi dan industri dan inovasi Saat ini sudah berkembang cyber physical system Atau sistem cyber Yang juga ditandai dengan berkembangnya internet Dan sistem jaringan yang tanpa batas Itu pada saat ini berkembang di industri 4.0 Maka selanjutnya dapat dipahami Terkait dengan perilaku organisasi Dengan 4 tahapan ini Bahwasannya Industri 1.0, 2, 3, dan 4 tadi Disini berkembang yang tadi kita bahas Bahwa terkait dengan budaya Budaya itu akan menimbulkan interaksi sosial Nah di interaksi sosial itu akan menimbulkan Atau berkembang juga generasi ke generasi Maka di dalam kalau kita bahas dalam ekonomi makro Ada 4 kategori Pertama terkait dengan masyarakat rumah tangga Kemudian yang kedua terkait dengan masyarakat perusahaan Yang ketiga terkait dengan masyarakat pemerintahan atau negara Yang keempat adalah masyarakat dalam hubungannya Hubungan internasional Dengan demikian Kalau terkait dengan dihubungkan dengan generasi ke generasi Pola budaya dan interaksi sosial Itu ada yang kita kenal ada generasi Baby Bumber Ini generasi tahun 1946 sampai dengan 1964 Kemudian dikenal dengan generasi E Pada tahun 1965 sampai dengan 1976 Kemudian dikenal dengan generasi millennial Tahun 1977 sampai dengan tahun 1995 Kemudian juga dikenal dengan generasi Z Tahun 1996 sampai dengan 2010 Kemudian dari tahun 2010 sampai dengan sekarang Dikenal dengan generasi Alpha Maka disini interaksi sosial budaya terus berkembang Mempengaruhi perilaku organisasi Baik pemerintahan Industri pendidikan Rumah tangga Kemudian sekolah Perguruan tinggi dan sebagainya Dalam kesejarahan perilaku organisasi Lalu muncul kebutuhan manajemen Sebagai hasil dari pertambahan jumlah penduduk Sistem pabrik Yang menggunakan mesin dan pembagian kerja Nah perlu dicatat bahwa ada-ada dua aliran pemikiran dasar dalam manajemen Pernah pertama Prinsip manajemen ilmiah Frederick Tyler Dan yang kedua Aliran hubungan manusia Di human relation Oke guys yang belum subscribe Like and share Dukung channel ini Biar lebih selamat Terima kasih telah menonton